Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Arum Hari ini aku mau buat kue putu ayu yang enak, lembut dan hasilnya itu mulus gimana caranya? tonton videonya sampai selesai ya 125 gram terigu segitiga 125 ml santan cair 1,5 sendok teh SP 1,4 sendok teh garam 1 butir telur ukuran besar 125 gram gula pasir 1,4 sendok teh vanili 1,5 butir kelapa ukuran kecil atau sekitar 140 gram 1 sendok teh maizena 1,4 sendok teh garam dan cetakan pertama campurkan kelapa parut dengan tepung maizena dan garam aduk hingga tercampur aduk hingga tercampur lalu kukus kurang lebih 10 menit dan ini udah kurang lebih 10 menit angkat dan tunggu hingga dingin olesi cetakan dengan minyak tipis aja sampai rata lalu isi cetakan dengan kelapa sesuai selera boleh banyak, boleh sedikit terus ditekan dengan jempol supaya padat dan ini aku isi 1 sendok makan karena memang untuk makan sendiri tapi kalau untuk jualan isi sekitar 1 sendok teh penuh dan ini nanti kelapanya masih sisa banyak ya dan kalau sudah disisihkan dulu sekarang buat adonan masukkan telur gula sp terus dimixer dengan kecepatan tinggi hingga putih berjejak kurang lebih 4 menitan ini udah putih berjejak terus masukkan terigu dan santan sedikit dulu mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata sampai santannya habis kalau sudah beri warna sesuai selera ini aku pakai warna hijau tua lalu aduk balik perlahan sampai benar-benar tercampur rata nah ini udah tercampur rata ya adonannya seperti ini isi adonan ke dalam cetakan isi penuh atau 3 per 4 juga boleh lakukan hingga selesai terus kukus terus kukus kurang lebih 20 menit menggunakan api kecil dan tutupnya ini dialasi dengan kain yang tebal ya supaya airnya itu tidak langsung netes ke adonan ini sudah kurang lebih 20 menit permukaannya sudah kering berarti sudah mateng ya selagi panas langsung keluarkan saja dari cetakan biar lebih mudah kue putu ayunya sudah jadi sekarang kita lihat hasilnya ya hasilnya mulus tidak ada yang rontok sama sekali dan dalamnya itu mateng lembut manisnya juga pas dan ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk sajian sehari-hari di rumah terima kasih Terima kasih.